SELAMAT SELAMAT MALAM SELAMAT 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 Nah itu kan gue bilang ya kayak Misalnya karena yang lainnya ada niche dish gimana gitu kan Si Rezel Tipece ini Gue bilang oh simply exist gitu kan Karena sejujurnya Emang kitnya Senjata-senjata nya ya gitu-gitu aja gitu kan Cuma team rival gitu kan Dan gue Enggak pernah sih sering bahkan Main pake dia kan si Rezel Tipece ini Bahkan salah satu Alasan kenapa gue pake Rezel Tipece ini kan Karena oh kitnya biasa aja jadi gue bisa mainnya kayak Rezel biasa gitu Dan low and behold Waktu itu pas gue asal main pun ya Berhasil gitu kan Walaupun gue harus mainnya dari jauh Ya berhasil gitu Kayak gue pikir oh ini Rezel yang sebenarnya Karena kan ada bonus damage jadi support Lucunya adalah Kayaknya gue belum upload deh Karena gue udah pernah bikin ZA plus C1 Yolah gitu gue main di space Pake ZA plus C1 Dan kali ini Agak berbeda cara mainnya gitu Hahaha Nah kali ini gue agak berani maju Bahkan Berada di tengah-tengah line gitu kan Dan Karena di space Di space itu kan kan 3D ya Jadi ada vertikalnya segala macem Dan somehow Gue berhasil survive di tengah-tengah yang Kacauan general dan raid yang pukul-pukulan itu Gue bisa survive Gue bisa kabur Kalau misalnya gue udah tembak Gue bisa kabur Segala macem Belum gue upload sih Soalnya kan gue udah pernah Tentang Si ZA plus C1 ini ya Soalnya kan takutnya Kalau berulang kan masih Gak asik gitu kan Mungkin kalau Gue tunggu lebih lama sedikit Ntar gue upload Karena Jujurnya Jauh Play style ya Dibanding sama yang pertama kali gue Di City ruins Apa yang di Ground Beda banget Cara kalian main Pake support ini Well setidaknya Pake ZA plus C1 Di space Dan karena itu Gue agak agresif mainnya Apalagi dan Gue bisa pake pedang kan Karena ada high performance Balancer itu Disini gue juga Main agresif Sekarang udah 3 menit Harus kalian bisa liat Ya kan Walaupun gue Agak di belakang Dan ngeskop Ngeskop gitu Tapi gue berani Di tengah-tengah gitu Berani maju sama temen-temen gue Gak Ngesembunyi di belakang Ya kan Engagement kedua Emang kurang berhasil sih Habis itu Maksudnya Maksudnya Kita kapotin Keep moving Keep dealing damage aja ya Sebenernya Oh Ini Pas nih Jadi ingat Barusan kan kurang lebih Kayak intro ya Walaupun gak intro Intro banget sih Basically Play style Kalau kalian di space Agak berbeda Yang pengen gue ngomongin Sekarang adalah Lorenya Gue gak akan ngomongin Banyak-banyak Tentang Rezel ya Gue udah pernah main Pake Rezel sih Tapi gue akan mainnya Kayak Yo What's up Yo Gitu-gitulah mainnya kan Agak kayak Reaction gitu Lain kali gue pengen Emang pengen sih Apalagi Rezel kan MS kesukaan gue Gue mau share rollnya Lorenya Ngomongin tentang roll Nih Agak Agak Pasal Jadi kalau Menang si Rezel Itu sebenarnya Kalau dijadiin Kayak Sawat Asli Dia rollnya adalah Interceptor Roll dari Interceptor Itu adalah Mereka itu maju Mereka itu berangkat Untuk gangguin Invading Aircraft aja Invading MS Kalau disini Nah kalau gitu Apa hubungannya bang Sama Rezel TPC ini Gitu kan Rezel TPC itu support Itu kan ada beamnya Segede-gaban itu kan Dan lore-wise Rezel TPC ini Ada Rezel TPC biasa Ini Rezel TPC yang dipakein Backpack Defensor B-Unit Yang ada Yang ada Traster tambahan Yang ada Apa namanya Gabby Gauncher Yang segala macem Itu sebenarnya Berfungsi Sebagai Rapid Super Strike Atau Attacking Specific Target Dengan adanya Backpack itu sih Menurut gue Kayaknya ada Doctrine Hipstrike Itu juga ya Jadi mereka Masuk ke dalam Nilai musuh Jauh Mereka serang Mereka balik lagi Kan mereka kan Backpacknya besar Cepet Dan pasti Fuelnya banyak Dengan kata lain Secara lore Sebenarnya Si Rezel TPC Yang kita pake ini Harusnya Mungkin kebanyakan Raid kah Atau misalnya Oh gedean Bentuknya Super Raid Mungkin gak ngerti Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Agak susah ya Ngomongnya Kalau lore-nya Kurang panjang Soalnya kan Ini kan Basically Equip pentambahan Jadi gak bisa Banyak-banyak Ngomong gitu Ntar yang Rezel Ntar aja kan Jadi Langsung aja Ke arah manan Sama senjata Maksudnya Kombonya cukup Simple sih Sebentar Just keep shooting Jadi yang pertama Adalah Seperti biasa Oh ini Beam Rifle-nya Agak berbeda Namanya adalah Rezel Beam Rifle Kalau gak salah Kalau salah Ntar gue benerin Text-nya Dia itu Selain bisa jadi Tembakan biasa Dia itu Senjatanya ya Senjatanya itu Bisa jadi kayak Tombak Jadi semua Yang pake Itu semua Bisa pake Tombaknya Kurang lebih ada Tiga Kalau gak salah Gue tau ya So far Si Rezel Itu sendiri Yang jeneralnya Si Rezel Tipe C Satu lagi adalah Z-1 Itu juga Banyak Beam Rifle Rezel Oleh karena itu Si Rezel Tipe C Ini Yang sebenarnya Adalah support Dia itu Bisa pake tombak Juga Jadi dia punya Dua Melee weapon Sebenarnya Itu juga Kalau orang-orang lain Main sih Gue juga sering Ngeriat mereka Emang berusaha Pake tombaknya Ini gitu kan Down swing Segala macem Kalau gue Karena gue lebih suka Nembak-nembak Agak berbeda Jadi kayak Lo liat dari tadi Gue gak begitu sering Pake tombaknya Oke ini bahkan Gak gopake Udah kali ini Next senjatanya Adalah Hutan As usual Dan ini Ada satu lagi Yang kurang lebih Signature-nya Si Rezel Tribal shield Kanan Jadi Beam gitu Tembak di kali Berturut-turut Ini inget Ini rate of fire Tinggi Kita next dulu Adalah arm grenade launcher Biasalah Emang senjatanya Tuh Gak ada image Gitu kan Makanya gue Gak pernah ngomongin Yang terakhir adalah Mega beam launcher Jadi Kalian berhenti Kalian nembak lama Gitu Habis itu overheat Nah Dan yang ini Akhirnya Kalian bisa stun dulu Pake beam level gitu kan Terus kalian pake Shield cannon-nya Itu Kalau tap Seperti jelas Itu burst damage-nya sakit Tapi kalian bisa juga Kalian cas Supaya bisa jadi Stun gitu kan Kalau kalian cuman Tap Itu Hitnya tuh masih banyak Sebelum overheat gitu ya kan Jadi kalian ganti Jadi game launcher Kalau pas kalian ganti Shield Shield cannon lagi Shield cannon-nya bisa dipakai lagi Udah itu aja kali As usual Take care Rest well Dan Terlalu semangat lah Kalian ya Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax